Pasukan Rusia telah memasuki sebagian kota Selidove, wilayah Donetsk, 20 km selatan Pokrov. Pertempuran saat ini sedang berlangsung di kota tersebut, tempat Rusia telah memusatkan pasukannya dalam beberapa hari terakhir. Pada saat yang sama, pasukan Rusia hadir di atas kota dari selatan dan utara, yang juga mengancam para pembela Ukraina. Pada Sabtu ini, di garis depan Pokrov, para pembela Ukraina menghentikan 46 serangan dan tindakan ofensif Rusia di dekat pemukiman Lisivka, Selidove, dan Miroliubivka. Ukrainska Pravda mengungkapkan, di garis depan Kurahove, pasukan pertahanan Ukraina menangkis 41 serangan Rusia di dekat pemukiman Hostre, Katrinivka, dan Novot Mitrivka. Wakil Direktur Pusat Penelitian Angkatan Darat, Konversi, dan Perlucutan Senjata Ukraina Mihailo Samus mengungkapkan, bahwa Rusia melakukan serangan ke arah Pokrovsky difokuskan tepat ke arah pemukiman Selidovo dan Promin. Pada malam hari tanggal 25 Oktober, staf umum mencatat bahwa arah Pokrovsky tetap menjadi yang terpanas di garis depan, dan pertempuran sengit terjadi di wilayah Selidovo, Krasniar, Krutiyar, Lisivka, dan Miroliubivka. Di bagian garis depan inilah tentara Rusia melakukan 35 upaya untuk menyerbu posisi Ukraina. Sejalan dengan ini, komentar dari petugas Pers Brigade Pasukan khusus ke-15 Garda Nasional Ukraina Karadak, Letnan Kolonel Vitaly Miloviv, selama penyerangan di Selidovo, para penjajah bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dalam jumlah besar tanpa menggunakan kendaraan lapis baja. Sejumlah besar dari mereka datang dari berbagai arah, mereka berhasil menyusup ke pemukiman, mencoba mendapatkan pijakan di gedung bertingkat. Jika itu adalah dua atau tiga prajurit federasi Rusia yang mencapai gedung, mereka menduduki rumah dan menunggu hingga lebih banyak dari mereka berkumpul untuk melawan unit infanteri kita dengan keunggulan jumlah, kata petugas Pers Brigade ke-15 NSU dalam komentar Radios Voboda. Sementara itu, Rusia menyerang kota dengan bom udara berpemandu, uap, artileri, dan pesawat tanpa awak. Pada saat yang sama, kota tersebut tidak runtuh seperti pemukiman lain di wilayah Donetsk. Menurut Miloviv, hal ini disebabkan oleh niat federasi Rusia untuk mendapatkan pijakan di pemukiman tersebut nanti untuk menggunakan infrastrukturnya untuk serangan lebih lanjut terhadap Pokrov. Dalam komentarnya di ICTV Facts, pakar militer Mihailo Samus dikutip dari Fakti Ukraina mengatakan bahwa Selidove kemungkinan akan mengalami nasib yang sama dengan permukiman lain yang diduduki Rusia, yaitu akan dihancurkan. Menurutnya, masih ada gedung-gedung tinggi di kota tersebut, tetapi hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa Rusia baru saja memulai pergerakan mereka di Selidovo. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton!